Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini cukup istimewa dari segi darah yang mereka bawa tapi dari secara fisik sebenernya agak gabe aja ya Bacot Sama aja kayak sugar glider pada umumnya Ya tanpa terlalu banyak bacot mungkin kalian juga penasaran langsung aku tunjukin ya 2 ekor sugar glider terbaru ini Sebentar By the way ini sugar glider tuh masih bocil banget ya guys Masih berumur 1 bulanan Kalau kalian mau liat ini jadi masih kecil banget ya A few moments later A few inches later Ntar guys ya ga susah diambilnya One eternity later Susah banget ya Nah ini dia 1 2 3 Tadam Ya ini yang betinanya ya Ini juga sugar glider Classic grey head creamino Kalau kalian liat ini Aduh Sebenernya ini masih bocil banget ya guys Umurnya kalau aku liat ya dari penampakan fisiknya walaupun owner lamanya ga ngasih tau Umur pastinya karena dia pun ga begitu tau Ini tuh kayaknya umurnya masih sekitar 1 bulanan gitu ya Masih kecil banget gitu Karena kalau kalian liat nih Ukuran tuh masih kecil banget gitu Masih kecil lah pokoknya ga kayak Joy pada umumnya lebih kecil lagi Daripada Joy pada umumnya gitu kan Nah Dia ini sepasang Ini yang betina Kemudian A few moments later A few moments later A few moments later Aduh repot sekali ya Ini dia atau lagi Masih jumpy banget guys Soalnya masih Joy juga kan ya Terlebih ini yang jantan masih jumpy banget lah Nanti juga mungkin ini menarik buat kita bikin konten Gimana caranya menjinakin sugar glider gitu ya Soalnya ini emang agak-agak Ini yang jantan Sumpah gak modi banget Jadi ini Joy masih sekitar 1 bulanan Sebenernya mereka ini Kalau menurut aku ya Belum cocok buat Dikip ya sebenernya Masih harus disusuin sama induknya Cuman dari Dari owner yang lama itu Indukan betinanya mati guys Repet banget sumpah Ini 2 ekor 2 ekor jantan dan betina Klasik grey head creamino Kita coba kecap dulu ya Biar dia agak kalem Sambil aku ceritain dikit Jadi Kalau dari kata owner lamanya itu Si sugar glider grey head creamino ini Indukan betinanya itu mati guys Mati gara-gara karang gigi Seperti yang kita ketahui bersama ya Dan juga video aku yang sebelumnya Aku pernah jelasin tentang karang gigi Bahwa karang gigi ini Merupakan penyakit yang menurut aku sendiri sih Sebenernya mematikan Tapi biasanya gak begitu Keperhatiin sama tiap-tiap owner Awal mula munculnya karang gigi itu Dari plek yang ada di gigi sugar glider Terlebih di 2 gigi taring yang ada di bawahnya gitu Nah itu tuh merupakan hal yang berbahaya gitu kan Jadi inilah salah satu korbannya gitu Kasian Jadi si joy-nya ini Di usia yang belum siap buat lepas susu Tapi dia harus lepas susu gitu Karena indukan betinanya meninggal gitu kan Tapi sejauh ini aku liat Perkembangan mereka cukup oke Kondisinya sehat Dan yang terpenting Mereka ini ditinggalkan induknya Udah di usia yang Istilahnya apa ya Mereka udah bisa lah makan sendiri gitu Mereka gak begitu Belum full nyusu banget gitu Gak OOP banget Baru keluar kantung Ditinggalkan induknya Jadi mereka masih bisa kekip Makanya ukuran itu masih Apa ya Masih kecil banget sih sebenernya ya Kalau menurut aku Ya hal positifnya adalah Dengan adanya 2 joy grey Head Creamino ini Kita bisa bikin konten juga Tentang gimana caranya Ngejinakin sugar glider Seperti yang kalian liat ya Ini aduh Jampi banget Kita liat nanti perkembangan mereka Setelah sering di handle Bakal seperti apa gitu kan Kurang lebih Kayak gitu aja sih Mungkin review singkat Soalnya ini agak-agak hektik Ribet banget ya Jadi kita sudahi dulu Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Kita liat perkembangan si Jampi ini Bakal seperti apa ke depannya Apakah makin jinak Apakah makin barbar Sekian dari aku Yawart Salam sejahtera Untuk sugar glider Indonesia Bye-bye Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati